Hai Keklovers, jumpa lagi di channel Riring Keksebut Kali ini aku mau bahas tentang buah prunce ya Ini prunce dalam kemasan dan prunce kiluan sama-sama 200 gram Yang satunya itu 250 gram untuk yang kiluan Ini aku belinya di Pontianak itu harganya Rp31.000 untuk 250 gram Lumayan banyak, ini isinya untuk 250 gram itu Kira-kira bisa untuk 1 cetak kue lapis prunce Untuk ukuran 20x20 ya Keklovers Nah kita buka yang dalam kemasan Ini aku pakainya yang merek Sunsweet Ini beratnya 200 gram Aku belinya harganya sekitar di Rp55.000 ya Itu untuk wilayah Pontianak Aku mulai dengan membandingkan tekstur Aku pilih yang dalam kemasan dulu ya Ini tekstur prunce di dalam kemasan itu lembut banget Dia moist Jadi kalau ditekan-tekan seperti ini Itu gampang banget untuk digepengin Nih lembut Jadi memang kualitas dalam kemasan itu Bagus ya Keklovers Ini aku rekomen juga Nah untuk yang kiluan Ini teksturnya enggak terlalu lembut Tapi masih dibilang lembut Karena masih enak untuk dipencet seperti ini Dan digepengin Oke kita bandingin warnanya Untuk prunce dalam kemasan itu warnanya lebih pekat Dibandingin prunce yang kiluan Dan kalau misalnya ditekan-tekan itu dia masih bisa lebih lebar Dibandingin dengan yang kiluan ya Di prunce kiluan ini terkadang ada beberapa prunce yang dibilang sangat keras Dan enggak bisa dipakai ya Aku pernah beli beberapa kilo Dan mungkin masih ada sekitar berapa gram gitu Yang enggak bisa kepakai Karena saking kerasnya enggak bisa digepengin Kalau beli yang kiluan Ini emang aku suka pencet-pencet seperti ini Untuk mengetahui apakah dia lembut atau keras Biasanya kalau ada yang keras Aku langsung buang Untuk prunce di dalam kemasan Itu enggak perlu khawatir Karena memang teksturnya itu moist banget ya Lembut, moist dan enak banget untuk digepengin Jadi ini emang kualitas terbaik Yang bisa cake lovers jadikan pilihan untuk pembelian prunce ini Ini aku coba pipihkan Untuk penggunaan di dalam kue lapis ya Aku cuci tangan terlebih dahulu Karena ini lengket banget Setelah aku pencet-pencet Buah pruncenya Oke ini udah bersih Udah aku cuci pakai sabun Tangan aku Kita mulai aja pipihkan pruncenya Dengan menggunakan pisau seperti ini Kalau mau dilapisin dengan plastik lagi Juga oke Itu juga akan lebih mudah untuk memipihkannya ya Ini aku simple aja Langsung aja aku pipihkan pakai pisau Nah Untuk prunce dalam kemasan ini Bisa melebar lebih banyak Dibandingin prunce dalam kiluan ya Nah ini udah pipih Tinggal diambil Seperti ini Disisihkan Kalau untuk kue lapis Dipipihkan dahulu Baru disimpan juga bisa Langsung dipakain juga bisa ya Nah ini aku coba yang kiluan Yang kiluan ini Agak lebih keras sedikit Dibandingin yang kemasan Jadi Untuk tekannya Itu agak lebih membutuhkan effort Nah Ini juga gak terlalu besar Dibandingin dengan yang kemasan Untuk lebarnya Kurang lebih Dan warnanya juga Emang gak terlalu pekat Seperti yang di dalam kemasan ya Cake lovers Ini sudah kelihatan jelas Yang mana lebih besar Yang mana yang lebih kecil Dan warnanya juga Tapi Kalau misalnya Untuk aku Pribadi Aku akan memilih yang kiluan Karena Tidak terlalu Signifikan Untuk perbedaannya Dan ini jauh lebih murah Sekitar 25 ribu Lebih murah Dibandingin yang Kemasan Jadi untuk jualan itu Aku lebih memilih yang kiluan Karena Gak terlalu Beda jauh ya Cake lovers Jadi it's okay Aku masih seneng Pake yang ini Sekian Sekian review aku Tentang perus Kek lovers Dan kemasan ya Cake lovers Kembali ke cake lovers Juga masing-masing Mau pilih yang mana Jangan lupa juga Untuk subscribe channel Re-Rince Cakebook Karena akan banyak tips Dan video resep lainnya Yang akan aku sharing Untuk cake lovers semua Sampai jumpa di video selanjutnya ya Cake lovers Bye bye